Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitriani NIM 2100 3030 1022 Dengan jurusan S2 Pendidikan Anak Usia Dini Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Tokoh-tokoh dan teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini Selamat menyaksikan Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara Beliau mendirikan Taman Indria Untuk anak di bawah usia dunia tahun Dengan semboyan Tut Uri Handayani Artinya taman ini memberi kebebasan yang luas Selama tidak membahayakan bagi anak Martin Luther 1483-1546 Ada pun konsep pendidikannya Yaitu agar menggunakan sekolah sebagai sarana untuk mengajar anak tempat Berikutnya adalah John Amos Comenius Dengan konsep dasar bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini Pembelajaran semacam itu merupakan pembelajaran yang paling baik Karena pengalaman-pengalaman sensorial yang dialami anak usia dini Merupakan dasar semua pembelajaran Tokoh berikutnya yaitu John Locke Beliau merupakan pencetus teori tabula rasa Yang menganggap anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong Kok berikutnya yaitu JJ Russo yang menyarankan agar anak dikembalikan ke alam Dan melakukan pendekatan-pendekatan untuk membelajarkan anak lewat alam Pendekatannya disebut naturalism Pestalosi 1746-1827 Dengan konsep dasar bahwa semua pengetahuan pada dasarnya bersumber dari pengamatan Berikutnya adalah Wilhelm Probel Pandangan dasar dari Probel adalah Pengembangan otoaktifitas merupakan prinsip utama Prinsip kedua adalah kebebasan atau suasana berdeka Prinsip ketiga pengamatan dan peragaan John Dewey 1859-1992 Seorang yang beraliran progresivism Yang menekankan penyusunan kurikulum yang berpusat pada anak Anak juga perlu belajar dari kehidupan Sehingga memperoleh keterampilan sebagai berikutnya Maria Montessori 1870-1952 Ada prinsip-prinsip yang diakini oleh Maria Montessori Yang pertama menghargai anak Yang kedua absorbent main atau pemikiran yang cekat inggerak Yang ketiga sensitive period atau non-sabekah Yang keempat peninggungan yang disiapkan Yang kelima pendidikan diri sendiri Sam Fiasi 1896-1980 Beliau mengembangkan teori kognitif atau kognitif teori Yang terdiri dari 1. Keterlibatan anak melalui pengalaman langsung 2. Perkembangan intelektual berkembang terus-menerus 3. Anak memiliki motivasi untuk mengembangkan diri Berikut ini adalah beberapa teori Tentang pendidikan anak usia dini Dari beberapa pakar Pertama adalah Howard Garnett Terkenal dengan teori multiple intelligences Atau kecerdasan majemuk Ia mengatakan bahwa pada hakikatnya Setiap anak adalah anak yang cerdas Kecerdasan bukan hanya dipandang dari faktor IQ saja Tapi ada kecerdasan-kecerdasan lain Yang akan mengantarkan anak pada kesuksesan Berikutnya adalah John Bowlby Terkenal dengan teori attachment Bowlby percaya bahwa hubungan dengan pengasuh Memainkan peran utama dalam perkembangan anak Attachment adalah keteraturan Kesenangan Keinginan untuk melekat Terhadap orang-orang yang diakrabi Leopi Gotsky 1896-1934 Beliau terkenal dengan teori belajar sosial Pigotsky mengemukakan bahwa Perkembangan manusia melalui interaksi sosial Yang memegang peranan penting Dalam perkembangan kognitif anak Terakhir yaitu Sian Fiasi 1896-1980 Beliau terkenal dengan Kognitif Developmental Theory Beliau membagi masa-masa perkembangan Menjadi beberapa tahap Yaitu Masa sensorimotor Masa praoperasional Masa operasional konkret Dan masa operasional formal Demikianlah tadi pemaparan Tentang tokoh-tokoh Dan teori-teori Yang berkaitan dengan pendidikan Anak usia dini Semoga apa yang disampaikan Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih